Dalam rangka mendukung program percepatan penurunan angka stunting, pemerintah Kabupaten Kedal menyediakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Bahkan saat ini tersisa 5,7% rumah tangga yang belum teraliri air bersih. Pemerintah Kabupaten Kedal terus berupaya menyediakan akses air minum perpipaan untuk rumah tangga guna mendukung percepatan penurunan stunting. Bahkan saat ini tersisa 5,7% rumah tangga yang belum teraliri air bersih. Dalam peresmian bangunan PAMSIMAS di Kecamatan Begandon, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kedal Sudarianto menjelaskan pendapat 11 desa di Kabupaten Kedal yang mendapatkan bantuan akses air minum. Dana untuk pembangunan berasal dari dana alokasi khusus, 5 desa menerima bantuan fisik akses air minum perpipaan, kemudian 6 desa mendapat hibah sistem penyedia air minum. DAK Fisik Air Minum tahun 2023 kita ada 11 titik, 6 itu ada hibah, 5 itu merupakan program kegiatan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kedal, Wine Frederica, mengatakan ketersediaan air bersih maupun sanitasi layak menjadi poin penting untuk mencegah stunting pada anak. Karenanya air minum layak harus diberikan kepada anak agar mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, diharapkan dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Kedal.